Saya masih bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009. Pak JK mengalami masa transisi. Kebetulan, Wakil Presiden ketika Bapak menjadi Wakil Presiden, itu benar-benar masa transisi. Karena tidak mendampingi incumbent. 2004 dari Bumega ke Pak SBY, dan 2014 mendampingi Pak Jokowi yang juga bukan incumbent. Kalau dulu Pak, paling isunya dari Pak SBY ke Pak JK, saya ingat betul Pak Jokowi diantar Pak Suryapaloh ke Bali bertemu dengan Pak SBY, karena harusnya di pemerintahan Pak SBY menaikkan harga BBM. Pak Jokowi meminta itu, tapi Pak SBY tidak mau. Karena ini memang bukan sesuatu yang populer untuk seorang Presiden menaikkan harga BBM. Paling itu, isu di mana masa transisi itu tidak berjalan mulus. Kalau 2024 ini, harusnya berarti berjalan sangat mudah dong, Pak? Kalau masalah ekonomi, termasuk BBM, ini masalah yang lebih besar daripada tahun 2014. Kok bisa? Iya, karena defisit kita itu jauh lebih besar nanti dibanding dengan kabinat-kabinat sebelumnya. Serah terimanya, itu bisa sampai defisitnya di atas ribu trion. Seperti itu. Jadi, kalau tidak ada langkah-langkah yang ekstrim atau keras untuk mengurangi itu, maka pemerintahan akan datang, akan masalah besar. Karena masalah tidak mempunyai daya yang kuat untuk itu. Masalah BBMK, masalah hutang, masalah subsidi, masalah bansos yang besar. Itu saja sudah lebih dua ribu triliun itu. Jadi, kalau itu diserahkan kepada pemerintah selanjutnya, pemerintah selanjutnya harus mengambil tindakan yang drastis. Sama yang kita lakukan 2004, 2014. Justru, sebenarnya kenapa dari luar melihat ini gampang? Karena misalnya, makan siang gratis sudah masuk dalam rapat kabinet, sudah ada simulasi yang diinisiasi oleh Menko Perekonomian. Artinya ada kesinambungan. Tidak ada sesuatu. Katakanlah memang ada situasi fiskal yang harus hati-hati. Tapi, keberlanjutannya dan masa transisinya diperkirakan mulus, Pak. Simulasi kan gampang sekali. Pilih sekolah, cari makas, siswanya selesai. Tapi, duitnya dari mana? Itu kan persoalan pokok nanti. Utang makin besar, bisa di atas 8 ribu. Utang BBMK bisa 4 ribuan, 6 ribuan. Kemudian, bunganya saya di atas 500 triliun. Kisilannya 500-600 triliun. Itu 1.100. Bahan sos yang banyak tiba-tiba di dropkan, bisa orang marah. Subsidi BBM yang tidak berani dikurangin. Subsidi macam-macam. Itu jadi beban fiskal yang besar untuk akan datang. Jadi, dalam tempoh 8 bulan kurang lebih atau 7 bulan sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober, ada soal hak angket yang kita belum tahu saat ini kita bicara seperti apa akhirnya. Tapi, juga ada soal kondisi fiskal yang perlu diwaspadai. Menurut Bapak, apa lagi kerisauan Bapak selama 8 bulan atau 7 bulan sebelum pelantikan 20 Oktober nanti, Pak? Dua hal, masalah politik tadi yang masih berlangsung apabila kita tidak duduk baik-baik bersama-sama menyelesaikannya, termasuk dengan cara hak angket atau hak apapun, diselesaikan secara konstitusional, dengan adem, dengan baik. Jadi, solusi politik lah. Kemudian, masalah ekonomi yang lebih berat daripada ini. Angkat sangat berat. Kalau, saya tahu Pak Prabowo orang berani. Boleh, kalau dia berani menyelesaikan ini, bisa jalan, tapi rakyat akan tentu memadukan perlawanan yang sudah terbiasa mendapat bensin murah, listrik murah, BB murah, atau sosial yang banyak, ini, atau IKN. Itu semua, kira-kira saya hitung itu 2.500 triliun, itu saja. Nah, di pihak pajak kita berapa? Cuma 2.800 triliun. Jadi, bagaimana yang lain? Bagaimana ke daerah? Bagaimana anggaran pembangunan? Tidak ada lagi sumbernya. Sumbernya. Ini sebenarnya, kalau saya ingin katakan, ini bom waktu yang terjadi. Akan terjadi. Akan ada bom waktu yang terjadi. Oh iya, masa ekonomi itu. Tiba-tiba, pemerintah baru dihadapi dengan beban yang berat. Di mana ekonomi dunia akan menurun. Berarti, impor-ekspor akan sulit. Harga ekonomi turun. Harga betubara turun. Harga nikel turun. Maka, artinya pendapatan negara akan turun. Pada saat itu, belanja akan naik. Ini yang dihadapi oleh pemerintah akan datang. Akibat, cara pemerintah sekarang ini mengatur ekonominya. Mengatur masalahnya. Ini, ini pebarnya. Politik itu bisa diselesaikan satu hari. Tapi ekonomi tidak. Jadi, sebenarnya. Kalau bom politik bisa dijinakkan. Tapi bom ekonomi tidak. Artinya Pak JK ingin mengatakan. Ya betul, Pak Prabowo adalah tokoh yang berani. Bapak mengenal beliau. Apakah ini berarti tidak juga serta-merta? Pak, kalau betul sesuai dengan quick count, ya disebut sebagai presiden elect. Dan 20 Oktober, Pak Prabowo juga di acara mandiri mengatakan akan dilantik sebagai presiden. Belum tentu juga, serta-merta seluruh program ekonomi Pak Jokowi akan dilaksanakan. Karena akan sangat tergantung dengan kondisi fiskal. Tidak mungkin, menurut Pak Pak. Tidak mungkin. Terkecuali ugal-ugalan, cetak duit. Tapi akibatnya inflasi kembali kayak dulu. Bisa 100% kalau ini dibiarkan. Kalau semua mau dibelanjakan. Semua orang melihat bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah kelanjutannya Pak Jokowi. Kok Bapak bilang malah tidak mungkin itu akan dilanjutkan semuanya? Yang melanjutkan bukan orang. Kemampuan ekonomi nasional bisa tidak. Karena ini semua terlanjur dibuat semikaan rupa tanpa perhitungan yang baik. Apa-apa saya subsidi. Ada motor listrik subsidi. Ada subsidi. Kemudian pajak terus potong. Itu hilirisasi yang ugal-ugalan terjadi. Terjadi khususnya nekel. Tidak ada sininya apa-apa untuk rakyat. Itu terjadi terus kumpulan daripada semua ini akan bermuara mulai tahun ini sampai tahun depan. Saya tidak pesimis kepada masyarakat. Tapi saya pernah di pemerintahan juga di bisnis. Mengerti angka-angka seperti itu menjadi masalah untuk pemerintah yang akan datang. Jangan pengalaman 98 dan 266. Krisis bangsa selalu terjadi apabila bersamaan krisis ekonomi dan politik bersamaan. Jangan terjadi itu. Ingat 98. Pak Harto didesak turun. Ilimpia krisis monoter Asia tengah-tengah. Terjadi bersamaan. Tidak bisa. Terjadilah. Pemerintahan jatuh. Jangan terjadilah. Jadi dipahami itu. Kenapa kita minta selesaikan segera politik itu dan konstitusional. Ada waktu itu sering dibantah Pak begini. Bagaimana presiden bisa jatuh. Ya dipilih 58 persen dari masyarakat Indonesia. Artinya ada trust yang luar biasa bagi pemimpin terpilih itu. Rakyat itu kan tidak melihat yang bikin itu siapa. Itu kan survei yang mengatakan itu. Ya katakan dengan perhitungan suara HP ini nanti. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Oke. Tapi yang begitu suka itu kan hanya seribu-teribu orang. Mewakili rupiah juta. Tapi itu pada saat rakyat mesti tersedia. Pada sekarang. Beras berapa harga. Lihat orang antri. Dimanapun. Hanya untuk minta 5 ribu rupiah. Kan beras. Katakanlah harganya mesti 11 ribu. Harga sekarang 16 ribu. Dijual. Atau apapun. Harganya pemerintah. Orang antri kayak apa untuk menyelamatkan 5 ribu rupiah. Bapak ingin mengatakan bahwa betul ada hasil pemilu. Yang sudah menerapkan presiden dan wakil presiden. Dengan suara yang mayoritas besar. Tetapi jika ada situasi ekonomi yang sulit. Maka itu bisa berubah 180 derajat. Terjadi tahun 98. Iya. Waktu itu. Berapa yang pilih pahat. Kom besar. Kalau soal itu. Tapi begitu ada. Khusus dari ekonomi. Rakyat berbalik tiba-tiba. Jangan terjadi itu. Sekali lagi. Bukan saya ini memperingatkan. Bahwa masalah. Jangan bersamaan. Selesaikan segala politik ini. Kalau ekonomi kita sama-sama selesaikan. Kalau biarin bersamaan. Sekarang yang demo. Masih orang yang peka atau seorang politik. Kalau orang demo bawa prioknya. Bawa sulit makan. Apa yang terjadi? Pak JK. Ini yang selalu Pak JK ingatkan. Dan rasanya Pak JK tidak akan pernah berhenti mengingatkan ini. Karena. Jangan sampai. Sebuah sejarah kelam yang terjadi. Di tahun 98 misalnya. Itu akan menjadi. Akan menjadi chapter selanjutnya. Semoga itu tidak pernah terjadi. Karena ya kalau saya menggarisbawahi. Apa yang menjadi jawaban Bapak. Selesaikan urusan politik ini. Kecurigaan ini harus diselesaikan secara konstitusional. Supaya apapun kendala ekonomi. Kedepannya bisa diselesaikan bersama-sama. Begitu. Betul. Pak JK. Terima kasih sudah menyediakan waktu di Rosi. Terima kasih sekali lagi Pak JK. Terima kasih. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi Kompas TV. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tapan di Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terima kasih sudah menonton.